Oke guys, jadi kita sekarang mau lihat kupat yang sudah jadi nih, tadi udah diangkat, oke ini dapur gula aren, ya ini air lahang yang belum matang, baru setengah matang, jadi lagi ngambil dulu sisanya yang ada di pohon kelapa, ini katel barusan bekas masak kupat nih, ceritanya yang kupat, di sini, ini juga sama, nih, ini katanya disini kupat, kalau kita tuh bikin kupat pakai daun kelapa, ya, disini, ini pakai kresek guys, pakai kantong kresek kayak gini, ini satu kantongnya, ada setengah kilo mungkin atau lebih, sekilo, setengah sampai sekilo, Kalian lumayan berat guys, tuh, guys, lumayan, ini juga, masih panas nih guys, ini terlalu banyak air, jadi mirip bubur nih, mirip bubur, Oke, udah kok ini kan sendiri ya, di daerah sini, daerah cepat hujah, di lubang suka urif, jadi disini bikin kupat pakai kantong plastik, Kalau di daerah kekuatan, biasanya menggunakan daun kelapa, namun disini juga, gak sedikit kok yang menggunakan daun kelapa, untuk kupat-kupat biasa, ya, tapi ini praktis aja, biar praktis ya, Katanya, menghemat waktu, jadi, yang penting matang, emang kalau pakai daun kelapa itu, wangi ya, Kita lihat, ini kelapa guys, tuh, gak tau berapa kilo nih, berat banget, kelapa yang udah jadi, wah, ini honje guys, Buruk guys, buruk lo eh honje, pokoknya ngaceleng, waduh honje, buruk guys, honje, Buruk guys, buuruk 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 guys, buur